Usai pemeriksaan intensif 1x24 jam, penyelidik KPK tetapkan 6 tersangka dari operasi tangkap tangan di DPRD Jawa Timur. Ke-6 tersangka itu diantaranya Ketua Komisi B DPRD dan 2 Kepala Dinas di Provinsi Jawa Timur. Dari operasi tangkap tangan diamankan uang sebesar 150 juta rupiah. Uang itu rencananya digunakan untuk menyuap Ketua Komisi B terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan penggunaan anggaran tahun 2017. KPK telah meningkatkan status perkara kepenyidikan serta menetapkan 6 orang tersangka, yaitu pihak yang diduga pemberi adalah BH, ABR, dan ROH. Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan 2 pelaksanaan tugas untuk menggantikan 2 Kepala Dinas yang telah ditetapkan jadi tersangka. Menunjukkan pelaksanaan tugas dilakukan agar kinerja perangkat daerah tetap berjalan. Gubernur Jawa Timur, Sukarwo mendukung penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyerahkan sepenuhnya sesuai hukum berlaku. Kita belum tahu persis apa yang terjadi nanti biar penjelasan dari KPK, rilisnya seperti apa. Sementara yang saya menuliskan bahwa dia minta setoran dari dinas-dinas. Sampai jumpa di video selanjutnya.